assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke anakku semuanya selamat pagi kita berjumpa kembali dengan Bu Ayu kita sekarang akan belajar tentang tematik nah tematik disini anak-anak sudah masuk ke tematik 2C tematik 2C itu adalah tematik tema 5 dan tema 6 tema 5 dan tema 6 ini berada dalam satu buku sudah tidak bingung lagi kan ya nah disini Bu Ayu akan menjelaskan tentang satu mata pelajaran yang berada di buku tematik itu yaitu SBDP apa itu SBDP SBDP adalah seni budaya dan prakarya nah sekarang anak-anak silahkan untuk membuka buku tematik yang pertama pada halaman ke-8 nah disini kita sudah mengulang-ulang tentang irama di bab kemarin yang di buku 2B kita juga sudah mempelajari tentang pola irama betul ya pola irama disini berada dalam lagu nah pola irama disini kita sering menyanyikan sebuah lagu nah dalam sebuah lagu itu ada pola iramanya iramanya ada yang pendek ada yang panjang ada ada yang kuat dan ada yang lemah pola irama disini yaitu dihitung dengan yang namanya ketukan ya anak-anak ya masih ingat ya pola irama disini dihitung dengan yang namanya ketukan nah anak-anak semuanya lagu pada anak-anak anak-anak kita sering sekali mendengarkan lagu anak-anak disitu ada beberapa irama atau pola irama yang diulang tidak hanya diulang bahkan ada yang sama nah ada contohnya lagu pada paman datang sudah pernah dengar ya bahkan anak-anak sudah pernah menyanyikan lagu paman datang ciptaannya siapa ciptaannya Ate Mahmud nah disini kita akan mempelajari mana bunyi yang pendek dan mana bunyi yang panjang coba kita bernyanyi bersama-sama bernyanyi bersama-sama lagu paman datang sudah bisa sudah bisa atau belum pasti sudah bisa di sini ada bunyi yang pendek dan ada bunyi yang panjang bunyi yang pendek itu ditandai dengan titik atau lingkaran yang kecil hitam sedangkan bunyi yang panjang ditandai dengan garis lurus garis lurus seperti ini ya nah lagu paman datang ini sering sekali anak-anak nyanyikan bahkan anak-anak juga sering mendengarkan sekarang kita akan bernyanyi lagu paman datang ciptaannya Ate Mahmud nah 1 2 3 kemarin paman datang paman datang paman ku dari desa dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa bercerita paman bercerita tentang ternaknya berkembang biak semua nah disini paman bercerita tentang buah-buahan sayur mayur dibawakan buat kita sebagai oleh atau buah tangan selanjutnya paman bercerita tentang ternaknya yang ada di desanya nah anak-anak coba anak-anak lihat ke bawah di bawah buku itu ada bunyi pendek dan ada bunyi panjang nah apa tadi tandanya tandanya adalah titik warna hitam untuk bunyi yang pendek dan garis lurus untuk bunyi yang panjang oke ini adalah pembahasan pola irama yang pertama yang kedua adalah ada bunyi yang kuat dan ada bunyi yang rendah bunyi yang kuat itu yang tekanannya kuat ditandai dengan bintang simbol bintang sudah tahu ya simbol bintang sedangkan bunyi yang tekanannya lemah itu adalah lingkaran seperti angka 0 atau huruf O tetapi lingkarannya kecil disini anak-anak bisa menyanyikan lagu cicak-cicak di binding karyanya atau ciptaannya MN nah disini anak-anak bisa melihat ada tekanan yang kuat dan ada tekanan yang lemah contohnya nyanyi lagi ya nyanyi cicak-cicak di binding anak-anak sudah tahu semuanya nyanyi bersama-sama satu dua tiga cicak-cicak di binding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap nah ada bunyi yang kuat tekanannya kuat dan ada bunyi yang tekanannya lemah contohnya seperti apa tekanannya kuat tekanan yang kuat ci ca nah ci nah ci itu berarti tekanannya kuat berarti anak-anak sudah tahu ya tekanan yang kuat itu dikasih tanda di bawahnya dengan simbol bintang sedangkan yang ca nah ci ca nah ca nya itu tekanannya lemah diberi tanda lingkaran oke sudah tahu ya itu pembahasan kita yang kedua nah beda lagi sekarang kita masuk ke subtema 2 tadi ada subtema yang pertama dan sekarang kita masuk ke subtema 2 subtema yang kedua ini kita akan membahas tentang prakarya banyak sekali anak-anak yang sudah membuat bahkan melihat prakarya-prakarya yang sangat unik yang sangat bagus yang sangat apa ya yang sangat-sangat dijual itu bisa dijual seperti itu bahkan ada prakarya yang dijadikan pajangan nah kemarin buku yang kemarin kita sudah membahas tentang prakarya dari bahan buatan dan dari bahan alam nah bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia sedangkan bahan alam bahan yang terdapat dari alam dari kebun dari hutan nah itu namanya bahan alam bahan buatan contohnya apa ada kertas ada plastik ada kresek ada tisu nah itu namanya bahan buatan loh kok bisa bahan buatan karena dibuat oleh manusia walaupun dibuatnya di pabrik tetapi yang membuat adalah manusia nah selanjutnya ada bahan alam bahan alam itu terdapat di mana di hutan di kebun di halaman rumah kita nah contohnya apa pernah kelas satu itu kita membuat tentang kolase nah kolase itu dibuat dari biji-bijian kita menempel di biji-bijian tersebut ada biji apa aja ada jagung kacang hijau ada kacang merah ada beras nah itu bahan bu bahan alam nah selain itu apalagi ada kerang kulitnya kerang itu yang terdapat di pantai kita dapat di pantai itu juga bahan alam selain itu apa ada kayu loh kayu buat apa us ya iya sayu juga bisa dibuat prakarya kecil-kecil bisa dipotong kecil-kecil ditempel terus juga ada ranting juga ditempel juga nah terdibuat bingkai bingkai foto foto keluarganya anak-anak nah disitu bisa digunakan untuk prakarya terus kerajinan tidak hanya dibuat dari semacam tadi ada biji-bijian ada daun kering tidak hanya itu tetapi kerajinan juga banyak dibuat dari bahan alam yang satu ini apa itu tanah lihat sudah sudah pernah sudah pernah lihat tanah lihat nah tanah lihat itu digunakan untuk membuat beberapa prakarya contohnya apa kendi terus eh bak mandi yang terbuat dari tanah lihat itu ada terus ada ulekan nah ulekan itu cobek yang di dapurnya mama nah itu juga ada yang terbuat dari tanah lihat seperti itu ya ada juga gelas sangkir nah itu terbuat dari tanah lihat selanjutnya ada juga prakarya yang terbuat dari daun yang masih muda loh apa itu contohnya apa kita biasanya mendapatkan karya itu kalau lagi lebaran kalau lagi Idul Fitri atau Idul Adha apa contohnya ketupat nah ketupat ini dibuat dari bahan alam juga bahan alam yang masih muda atau daun yang masih muda biasanya disebut dengan janur nah janur yang berada di kelapa tidak hanya itu sebenarnya eh tidak hanya pohon kelapa ada juga pohon aren nah daunnya juga bisa digunakan untuk membuat ketupat tidak hanya itu lagi ada juga daun pandan bukan daun pandan yang buat dimasak itu ya tapi ada daun pandan yang biasanya hidup di hutan dia daunnya panjang-panjang nah itu biasa digunakan untuk kerajinan kerajinan apa aja batupat apalagi tikar nah sudah pernah ya sudah pernah lihat tikar yang dari daun daun pandan nah daun pandan itu dikeringkan dulu direbus dikeringkan baru dibuat untuk tikar udah tahu ya Nah coba kita tadi kita yang yang pertama tadi kita membahas tentang pola irama ada bunyi yang eh panjang ada bunyi yang pendek ada bunyi yang kuat dan ada bunyi yang lemah gitu terus selanjutnya subtema 2 membahas tentang prakarya apa tadi dari bahan alam dan dari bahan bukuatan bahan alam apa aja tadi ada biji-bijian ada kulit kerang ada kayu ada ranting ada daun kering ada juga janur ada juga tanah liat nah anak-anakku semuanya setelah ini anak-anak coba disiapkan buku tulisnya nah tugas yang bu ayu kasih sangat gampang hanya menulis saja ya menulis halus rapi bersih tidak keluar-keluar bergeris dan wajib menggunakan buku halus apa yang ditulis us yang ditulis adalah lagu hujan karyanya siapa ciptaannya NN hujan yang gimana itu yang ini loh tik 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 bunyi hujan di atas genting nah itu lagunya nanti anak-anak bisa melihat buku coba dibuka lagi bukunya ditulis ditulis rapi di buku tulis halus ya ditulis rapi bagus tidak kotor tidak keluar garis setelah ditulis rapi silahkan anak-anak juga menuliskan panjang pendeknya dan tekanan kuat lemahnya gitu ya anak-anak ya nah sudah semuanya sudah jelas silahkan setelah ini dikerjakan tugasnya di rumah didampingi oleh bunda kalau anak-anak sudah tahu sudah mandiri pasti bisa sendiri setelah itu nanti anak-anak bisa melaporkan atau memfoto memfoto tugasnya tadi kalau sudah sudah rapi sudah bagus sudah selesai bisa di foto bisa dikirim ke nomornya ustazah ayu gitu ya terima kasih anak-anakku sekian dari bu ayu semoga belajarnya lancar di rumah ya ya sekian dari bu ayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh